Maimunah Maimunah coba Kita mulai dari Maimunah saja Biar cepat ya Maimunah silahkan seperti biasa Persentasi 2 menit Oke guru model Silahkan Maimunah coba Laporkan Apa yang pernah dikerjakan selama KKN Yang sudah disusun dalam bentuk laporan Saya juga pegang ini ada file-nya Dikasih dari Pak Aki Tapi saya ingin mendengar langsung Biar kita saling konfirmasi Apa sebetulnya sudah Maimunah Lakukan selama satu bulan ini Dalam masa KKN Silahkan Maimunah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Disini saya akan menyampaikan Laporan hasil Kegiatan KKNDR Di Dusun Jorbat Desa Otak Larangan Yaitu upaya pencegahan Covid-19 Kita pergi Nurul Iman Dusun Jorbat Desa Otak Larangan Langsung Ceritakan Jangan dibaca Kayak baca undang-undang Kegiatan Kegiatan pertama Yaitu Saya melakukan penyeluhan Pencegahan Covid-19 Di masyarakat Yaitu langsung datang Ke rumah HRT Dan mengumpulkan masyarakat Yang ada Misalkan Yang ada di RT-1 Saya mengumpulkan Warga RT-1 Dan Di sana saya Membagikan masker Kepada Warga tersebut Begitu pun Seterusnya pada RT-2 3 Dan 4 Dan RT-5 Kegiatan yang kedua Yaitu Bisa Sebut Yang rumah saya Langsung Ke penyeluhan Ke TPK Kepada Anak-anak TPK Yaitu Tentang Upaya Pencegahan Covid-19 Tersebut Di sana Saya Mengajarkan Bagaimana Cara Pencegahannya Melalui Yang pertama Mengajarkan Anak-anak Mencuci Cara Mencuci tangan Dengan baik Yang kedua Karena Tindakan Pertama Yang dapat Dilakukan Sebelum Masuk Ke TPK Itu Anak-anak Mencuci tangan Terlebih dahulu Karena Mencuci tangan Karena Mencuci tangan Bisa Menangkal Dari Terimpeksi Virus Corona Cuci tangan Lebih baik Minimum 20 detik Untuk Membunuh Virus Corona Menggunakan Sabun Dan air Bersih Dan air Yang mengalir Yang kedua Pada saat Mengaji Anak-anak TPK Memakai Masker Guna Untuk Menjaga Diri Dari Terefeksinya Dari Virus Corona Tersebut Yang ketiga Menjaga Jarak Minimal Satu Meter Pada Saat Mengagi Santri Dan Santriwati Dihimbaukan Untuk Tetap Jaga Jarak Minimal Satu Meter Dari Tempat Duduknya Dan Yang terakhir Selalu Membersihkan Tempat Mengaji Anak-anak Diajarkan Untuk Membersihkan Tempat Mengaji Guna Untuk Pencegahan Virus Corona Tersebut Dan Siapa Dan Kegiatan Kegiatan Yang lain Saya Gunakan Untuk Pelatihan Pergi Pergi Pelatihan Memasak Ke BLK Karena Disuruh oleh Kepala Desa Saya Pergi Kesana Untuk Pelatihan Memasak Peduli COVID-19 Cuma Itu Saja Gun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Maimun Atas Paparannya Tadi Sambil Putus-putus Videonya Karena Mungkin Gak muat Karena Saya Zoom-nya Matiran Apakah Kendalanya Maimunah Apakah Itu Berjalan Sesuai Rencana Seperti Yang Diceritakan Atau Menemukan Kendala Di Lapangan Banyak Kendalanya Itu Apa Itu Kendalanya Misalnya Masker Itu Masker Juga Apa Tempat Tempat Cuci tangan Itu Kan Kita Tidak Tidak Membuatnya Tapi Sudah Ada Di Tempat Masjid Itu Tempat Kita Ngajar Ngaji Itu Pakai Kerat Langsung Pakai Kerat Di Tidak Ada Cuci tangan Apa Pakai Alkohol Enggak Cuma Pakai Sabun Sabun Saja Oke Oke Kemudian Apa Dampak Real Yang Dari Program Maimunah Ini Ada Tidak Misalkan Sebagian Masyarakat Yang Betul Betul Melakukan Apa Yang Diprogramkan Maimunah Atau Tidak Peduli Dengan Program Maimunah Mereka Apa Dampak Bagi Masyarakat Terhadap Program Kerja Maimunah Apakah Hanya Itu Maimunah Kemudian Mereka Tidak Peduli Dengan Maimunah Peduli Sebagian Masyarakat Membantu Dalam Melaksanakan Kegiatan DR itu Terutama Pak Kadusnya Juga Halo Kau berhenti Ini Videonya Halo Maimunah Halo Ya Terus Tadi Terpotong Sebagian Masyarakat Membantu Terus Ya Terutama Pak Kadusnya Juga Berpartisipasi Membantu Saya Ya Saya tinggalkan Saya disana Juga Memasak Untuk Peduli COVID-19 Yang Di Desa Orang Itu Iya Saya Memasak Kita Keluar Itu Keluar Dari Kamar Ya Tidak Saya Cuma Buat Di Kegiatan Aja Tidak Kegiatan Kegiatan